Ini surat terbuka ya, buat saya terhadap perusahaan provider Orbit. Halo selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong. Di video kali ini saya ingin konfirmasi ulang mengenai masalah terkait dengan modem dari Telkomsel Orbit. Tanggal 27 Januari kemarin, saya mengupload surat terbuka untuk Telkomsel Orbit di Youtube channel Wing Chun Harmony Indonesia, dan juga di TikTok Wing Chun Harmony Indonesia. Kemudian juga saya ada memposting foto di Instagram, dan juga di Twitter. Dan saya tag ke sosial medianya dari Telkomsel Orbit. Tanggal 28 Januari, saya dihubungi oleh saudara Pandu dari tim Orbit yang berusaha berkomunikasi dengan saya, dan menanyakan masalah modem saya seperti apa, dan saya bilang bahwa indikator Wi-Fi nggak nyala, tetapi indikator untuk koneksi download dan upload dari data itu nyala, tetapi merah. Dan di indikasi, menurut saudara Pandu ini, modem saya rusak. Nah, beliau meminta saya beberapa data sama seperti yang diajukan oleh salah satu admin di IG yang sempat saya DM. Cuman, karena di IG itu, si adminnya ini tidak memberikan penjelasan tentang modem saya ini, kenapa? Yang saya butuhkan itu kan modem saya ini sebenarnya kenapa? Apakah masalah jaringan, apakah masalah modemnya sendiri, atau apa yang lain. Nah, jadi si admin itu di IG tidak menjelaskan tentang prihal. Kenapa modem saya seperti itu? Nah, sedangkan saudara Pandu ini menjelaskan bahwa kemungkinan modem saya rusak. Dan untuk memperoleh penggantian modem, karena waktu itu kalau nggak salah mungkin mereka bisa membuka data saya, seperti yang saya bilang, bahwa nomor SIM card dari Orbit beserta modem itu biasanya itu nyatu. Jadi, pada saat kita beli modem Orbit, kita pasti dapat nomor Orbit. Dan nomor Orbit ini sudah nyatu dengan email dari si modem. Nah, mungkin modem saya yang lama itu masih ada garansi. Jadi, saudara Pandu ini bilang, untuk memperoleh penggantian, saya harus melengkapi dengan foto tampak depan, foto tampak belakang, waktu itu foto modem tampak bagian bawah, karena di sana ada nama modem dan juga nomor emailnya modem. Terus juga foto dari charger juga, sama. Kemudian, foto box. Kebetulan, box modem itu saya masih simpan. Ini saya selalu simpan. Dan mereka meminta semua isinya. Jadi, kotaknya beserta isinya. Isinya sih tidak perlu dipoto, kepenting kotaknya. Kemudian, melampirkan invoice. Nah, invoice dari pembelian modem. Kebetulan, waktu itu saya beli dari online shop JDID. Dan itu official. Jadi, resmi. Oleh karena itu, modem ini itu adalah lock. Jadi, tidak bisa dipakai SIM card lain. Hanya khusus untuk Telkom Selorbit. Itu saya penuhi. Saya kirim melalui WhatsApp. Kemudian, kalau tidak salah, tanggal 2 Februari, 2 hari yang lalu, itu saya kirim langsung dengan same day service melalui GOSEN. Langsung ke partnernya si Telkom Selorbit untuk dilakukan pengecekan sesuai dengan permintaan dari Telkom Selorbit sendiri. Nah, hari ini, tanggal 4 Februari, paket itu datang. Lengkap, beserta dengan boxnya. Modemnya pun kemungkinan ini modem baru. Tapi, saya juga tidak yakin. Karena kotaknya ini masih kotak yang lama. Karena ada bekas solatip saya. Tapi, setahu saya, modemnya itu sudah berubah. Nama modemnya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, ini sudah nyala. Seperti teman-teman lihat, saya sudah cek juga. Dan itu isinya juga masih lengkap. Sama seperti saya waktu saya kirim kemarin. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, memang di sini ada 5 indikator. Ini sinyal. Kalau ini, saya tidak tahu ini apa. Kemudian, ini Wi-Fi. Ini yang tadi saya bilang, itu adalah indikator download-upload. Ini harus nyala juga, supaya bisa kita tahu bahwa ada koneksi data. Ini tanda bahwa modemnya nyala. Nah, waktu kemarin itu, seperti yang foto yang saya post di Instagram, di sini merah, tapi ininya mati. Jadi, warnanya abu-abu sama seperti yang ini. Lambang Wi-Fi-nya abu-abu. Itu artinya tidak ada Wi-Fi sama sekali. Ini harus selalu nyala. Kalau ini mati, berarti ada something wrong. Sama seperti dengan modem saya yang kemarin rusak. Nah, ini normal. Ini normal. Kalau tidak ada signal, tidak ada koneksi data, biasanya di sini warnanya merah. Ini biasanya merah. Sama seperti kemarin, ini merah. Nah, tetapi, walaupun sudah saya isi pulsa, waktu kemarin itu, ini pun masih merah. Nah, tetapi ini saya sudah isi pulsa. Jadi, ini kembali warnanya biru. Ini sudah nyala, dan saya sudah coba koneksikan ke handphone saya. Kemudian saya juga coba untuk test speed. Jadi, seperti teman-teman lihat, saya sudah menggunakan Telkomsel 3E4B. Ini adalah modem yang saya punya. Kemudian kita coba test speed. Ya, biasanya saya menggunakan ini, test speed. Ini tinggal dipencet saja. Nah, lumayan kenceng. Download-nya itu 26 MB dengan upload 13 MB. Ping-nya itu sekitar 30. Ya, jadi, semuanya sudah normal. Ya, sudah lancar juga. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Pandu yang sudah berusaha menghubungi saya dan coba membimbing saya untuk melakukan penukaran modem sehingga modem saat ini bisa saya bergunakan kembali. Dan modem ini pada dasarnya sangat berguna buat saya untuk mengkoneksikan smart CCTV yang ada di rumah. Jadi, saya butuh modem ini dan saya butuh orbit ini untuk koneksi CCTV tersebut. Oke, kira-kira itu saja konfirmasi bahwa masalah dengan modem Telkomsel Orbit yang saya ajukan tanggal 27 Januari kemarin itu sudah saya anggap clear. Dan perlu diketahui juga video di YouTube dan video di TikTok itu sudah saya tak down. Ya, karena masalahnya sudah selesai. Kemudian, kalau untuk di Twitter dan di IG itu saya sudah buatkan pesan bahwa masalah ini sudah clear. Ya, walaupun di Twitter dan di IG saya tidak tak down karena itu sebagai history saja dan juga ada sharing-sharing pengalaman nanti dengan customer-customer orbit yang lain siapa tahu dengan foto-foto saya di IG dan komen-komen saya di Twitter mereka bisa juga dihubungi oleh tim-tim orbit sama seperti mas Pandu yang menghubungi saya. kira-kira itu saja ya teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.